Halo pemirsa Sorot Media, berjumpa lagi dengan saya Putri Anur Fatika dalam buletin sorot hari ini. Inilah berita yang akan kami sampaikan. Kampanye Hari Keselamatan Pasien Sedunia atau World Safety Patient Day diselenggarakan oleh jajaran RSUD Wonosari di depan videotron rumah sakit setempat pada hari Kamis 17 September 2020 pagi. Acara dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Gunungidul, Kapolsek Dandan Ramil Wonosari, Pejabat Kapanewan Wonosari, dan Staff dan Karyawan RSUD Wonosari. Kegiatan berlangsung singkat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kampanye Keselamatan Pasien Sedunia kali ini mengambil tema Keselamatan Tenaga Kesehatan Keselamatan Kita Semua. Kampanye Keselamatan Pasien kali ini lebih ditekankan kepada 6 sasaran keselamatan pasien meliputi ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tempat lokasi prosedur dan operasi, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan pengurangan resiko jatuh. Dr. Heru juga mengharapkan kepada semua pasien untuk lebih terbuka kepada tenaga kesehatan yang memeriksa. Hal itu meliputi riwayat penyakit yang diderita agar dapat didiagnosa dengan tepat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawati mengutarakan bahwa kampanye Hari Keselamatan Pasien Sedunia tahun ini lebih berorientasi kepada para tenaga medis agar selalu sehat dan prima dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Kegiatan kali ini juga diisi dengan mengheningkan cipta sejenak untuk para tenaga medis yang telah gugur dalam menjalankan tugas selama pandemi. Pembagian masker serta kampanye gerakan 4M kepada para pengguna jalan di sekitar Lampu Merah di depan RSUD Worosari. 4M adalah mencuci tangan dengan benar, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Memang masyarakat kalau terhadap petugas kesehatan, kalau di pelayanan kesehatan untuk bisa terbuka. Karena petugas kesehatan untuk bisa memberikan pelayanan yang baik, itu kan butuh data-data atau keterbukaan dari pasien. Masalah riwayat sakitnya, masalah gejala-gejalanya, itu harus terbuka terhadap petugas kesehatan. Sehingga petugas kesehatan akan lebih bisa tepat dalam diagnosis penyakit, otomatis nanti akan tepat juga dalam memberikan pengobatan atau terapi. Demikian berita yang kami sampaikan. Sampai jumpa pada buletin sorat selanjutnya. Saya Putra Nur Fatika pamit udur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!